Terima kasih Jadi kita ini posisinya ada di Trawas Nah, Trawas ini tuh sebenarnya tempatnya penggunungan Dan itu rekomen banget buat kalian yang lagi sibuk sama pekerjaan, buliah, buat refreshing Kan disini tuh view-nya bagus banget gitu loh Ya, Cah ya? Ya, mungkin yang pernah ke Malang, menurutku ini view-nya tuh lebih bagus dari Malang Menurutku siap kita lakukan karena kalau di Malang kan sekarang udah banyak-banyak kayak apa itu namanya? Ya, bangunan-bangunan vila, kalau disini juga ada vila sih Tapi vilanya lebih banyak di Malang masih yang jadi disini tuh masih konseknya masih alam banget Jadi lagian disini tuh tempatnya lebih deket dari perkotaan gitu loh Maksudnya kalau kita ke Malang kan jauh banget, belum lagi macet atau yang lain sebagainya gitu Terus kalau soal ini kan pegunungan ya, pastikan soal makanan itu enaknya yang enget-enget gitu kan ya Ya, jelas sih dong Ya, aku lapar nih Aku juga lapar sih dong, gimana kalau kita cari makan di Bicara? Ayo, ayo Oke Jangan kemana-mana, tetap di kunyah-kunyah Santam Mantap! Let's go! Wow... Kau beri satu permukaan! kemintaan nah Jin aku mau terkenal se-Indonesia fotoku eksis dimana-mana Oke foto dulu ya wisyo eksis dimana-mana yang penting happy Halo it lovers kembali lagi nih bersama kami nah indah sekali kan ya kawasan alam di kota trawas Mojokerto ini alamnya yang hijau dengan gunung-gunung di sekitarnya membuat suasana semakin sejuk yuk nah di cuaca yang sejuk gini nih cocok banget buat cobain makanan dan minuman yang bisa menghangatkan tubuh kita nih guys penasaran kan Echa sama Ridho tadi mau kemana kita intipin langsung aja yuk Halo it lovers kembali lagi bersama kita di kunyah-kunyah santap mantap oke di hadapan kita berdua ini udah ada kalau punya ku ini nasi goreng khas pacet kalau punya kamu dok ini tuh soto khas pacet juga kenapa kamu bisa bilang kalau soto ini khas pacet apa bedanya sama soto soalnya aku bilang begitu tuh ini soto beda dari yang lain bedanya apa lihat di sini itu ada kecambang terus yang biasanya dipakai di rawan itu iya biasanya dipakai di rawan ini kan di soto itu beda setambah lagi ada telurnya itu enak banget sama aja kali itu kalau telur mah tapi kan ini telurnya tuh kuningnya di kalau lebih muda gitu oke jadi kan beda oke aku yicipin dulu ya terdok sebentar kayaknya ya punya armut ini seperti biasa untuk juga dikasih santun ya? Iya betul banget, ini kuah ini agak kentalak juga ya, kita coba ambil asli, enak banget kan? Aku juga mau makan nih Guni, misalnya aku juga mau makan dengan rasanya cinolek Ini tuh ya, tanpa campuran apa-apa, tapi enak banget, apalagi kalau ditambah ini, jeruk Kita coba ya Enak, kalau kunyakmu gimana ya? Kalau kunyakku nih, bentar bentar Kalau kunyakku nih, menurut aku, yang beda nasi goreng disini sama yang lain itu, kayaknya disini tuh bedahnya cabai Eh cabai, bukan jahe yang masuk aku, jahe kayaknya Soalnya kan, bisa dilihat disini ya, karena misalnya misalnya dingin, jahe ini tuh dikasih ibunya, dimasaknya kakek Mungkin jahe, cabai rawit, bal merah, bal putih, dan gitu sebagainya Tau kan, teman-teman gitu ya Iya, tapi tambahin jahe gitu aja Biar anget gitu mungkin ya Sekarang aku mau coba nasi goreng sama telur, tapi biasanya saya suka sama apa-apa ya Aku mau makan nasi goreng sama kutu Oh iya, eat lover Di nasi gorengku ini gak cuma ada telur Ada sosis, ini ada ayam Juga ada ini timun Terus ada juga cabai, cabainya ngeri banget ya Eh, coba deh, ada yang beda loh tadi Disini tuh ada aja daun jeruknya gitu loh Jadi ini tuh fresh banget, geraknya fresh banget Nih, aku cobain dulu ya Kamu mau makan sama daun jeruknya? Iya, enggak lah, enggak Maksudnya tuh gak penampilannya gitu loh Oh iya, iya, iya Aku mau juga enak Makan pakai daging ayam sama telur Ini tuh kerasa sebetulnya banget Kan kamu tadi bilang tadi, santai itu mah bener Terus gambar sama ini Jauh-jauh Terus aku campurin sama perasaan jeruk tadi Ini tuh menambah kesegaran dan kehangatan juga gitu loh Jadi tuh badan kita tuh lebih fresh dan hangat gitu loh kan Ini cuananya lebih dingin Dan ini tuh sukunya masih panas-panas dimana gitu loh Enak banget Ini rekomen buat kalian Rekomen buat kalian semua Kalau yang mau liburan, pandang liburan Buat daerah sekitar Jawa Timur Atau Surabaya, atau Jogerto bisa Mampir di Barung Kojorgewe Daplang Cember Nah bisa kalian kesini juga Buat ngicipin Gimana sih rasa-rasi gorengnya Rasa sotonya Gimana Nanti kalian bisa kasih penilaian sendiri Ya Mbak Doh ya Ya betul banget Dan ini tuh Bukan menunya ini aja gitu loh Ya banyak Sebenernya menu spesialnya di tempat ini gitu loh Kan kita nyoba yang spesial-spesial gitu buat kalian Karena khas gitu ya dong Ya betul Aku lanjutin makan ya Oke Oke Ini apa yang lu? Oke 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 Kalau misal Bikin Ini dengan Cetit Enak banget Wah enak tuh kayaknya Ini jahenya beda, karena ini pakai jahe yang benar-benar berdes, jadi kehangatannya itu langsung ke tubuh. Kalau punya aku ini sebenarnya Pak Mirsah, saya udah ngabisin setengah, tapi ini sebenarnya wedang jeruk lah gitu. Cuma ini saya udah habis, enak. Saking enaknya kalau bisa sampai lupa. Oke Pak Mirsah, untuk saat ini kita cukup, kalau Pak Bapak berbentur diri, tapi jangan sedih. Karena kita pasti akan balik lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa tetap di Punya Punya. Santap, mantap, bye bye. Ada semangat awali pagi, yang selalu hadirkan ceria. Indonesia Kehangatan sepanjang hari Indonesia 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 Seleraku Indonesia 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 Terima kasih.